Pemkot Bandung Nampak warga yang bertahan tidur di masjid hanya beralaskan karpet dan perlengkapan tidur seadanya Untuk bertahan hidup, warga tersebut mendapatkan bantuan dari para donatur dengan mendirikan dapur umum Warga mengaku sampai saat ini belum mendapat bantuan maupun kompensasi dari Pemkot Bandung Banyak saya pengen punya rumah lagi aja, kembali ke rumah, ke sendiri lagi Yaudah, gak neko-neko Sehat ini emang belum ada bantuan dari Pemkot? Belum Berupa uang atau apa gitu? Belum Mau dikasih 26 juta juga kan itu gak tau ke siapa ngomongnya Sama saat ini belum ada? Gak ada Menanggapi keluhan warga yang terdampak pengusuran, wali kota Bandung Odet M. Daniel akan terus menginstruksi Kepada jajaran dinas terkait untuk selalu bersikap humanis pada warga yang menolak dibangunnya rumah deret Meski bantuan Pemkot Bandung untuk warga yang terdampak ditolak, Pemkot Bandung akan terus berupaya persuasif pada warga Pemkot Bandung pun akan tetap membangun rumah deret meski ada penolakan dari sejumlah warga Masih disitu, itu kan hak mereka Yang penting saya udah instruksikan Sekarang saya juga sudah pumpulkan nih Di sosial-sumlah terkait saya pumpulkan Agar tetap kita memperhatikan mereka Kita tetap memperhatikan mereka Saya minta kepada nanti para seumlah dinas yang terkait Tetap mereka harus diperhatikan Urusan mungkin logistiknya segala macamnya kita perhatikan Dan kita gak bisa maksa Itu kan mereka seperti itu Yang lainnya sekarang sudah berubah Ya silahkan, misalkan gak bisa maksa Warga berharap agar adanya solusi terbaik dari Pemkot Bagi warga yang terdampak pengusuran rumah deret Sebelumnya pada pekan kemarin Pengusuran rumah warga di Taman Sari Bandung oleh petugas gabungan Sempat diwarnai kericuhan Bahkan dalam kejadian tersebut warga pingsan karena rumahnya digusur Dan salah satu anggota Satpol PP Kota Bandung Harus mendapatkan perawatan tim medis Akibat terkena lemparan batu oleh oknum warga Yuwana Kurniawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!